Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri bilang kebijakan pemerintah tidak menjadi satu-satunya penyebab naiknya jumlah pekerja kena PHK. Salah satu penyebab peningkatan jumlah pekerja kena PHK, yakni karena transformasi bisnis dan banjirnya produk impor. Karena tidak mampu bersaing, entah itu bersaingan karena memang kompetisi muncul secara normal ya. Yang kedua memang beberapa perusahaan tekstil, garment itu eksportnya tertunda bahkan banyak dibatalkan. Kemudian juga persaingan dari barang-barang importnya masuk. Tapi selain itu, selain kompetisi juga aksi korporasi. Jangan dilupakan ini, beberapa bank juga melakukan aksi korporasi sehingga terpaksa melakukan PHK. Jadi transformasi bisnis juga menyebabkan. Jadi tidak semata-mata alasan kompetisi dan kebijakan pemerintah yang membingungkan itu yang menjadi single faktor penyebab PHK. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Angguro Eko Cahyo bilang tidak semua pekerja kena PHK mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Menurut Angguro Eko, pekerja kena PHK yang tidak menerima manfaat JKP biasanya bukan peserta JKN, peserta yang masa iurnya belum 12 bulan atau tidak mengajukan klaim lebih dari 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Angguro Eko Cahyo dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 9 DPR selasa 2 Juli 2024. Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak eligible karena dari total klaim, total kasus tidak semuanya eligible. Yang tidak eligible itu biasanya karena bukan peserta JKN, karena syaratnya adalah peserta JKN. Yang kedua juga masa iurnya belum 12 bulan. Karena JKP kan menyaratkan mereka sudah menjadi peserta adalah 12 bulan atau tidak mengajukan klaim lebih dari 3 bulan. Lebih lengkap saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kementerian Ketenaga Kerjaan Jakarta Selatan. Renata, selamat pagi. Jadi untuk dapat menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, apa sebenarnya syarat yang harus dipenuhi seorang pekerja? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian bisa menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama tentu berstatus warga negara Indonesia, kemudian belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. Kemudian apabila ini calon peserta bekerja pada PKBU, skala usaha menengah dan besar harus sudah mengikuti 4 program sebelumnya. Yakni jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, sementara mereka yang bekerja pada PKBU, skala kecil dan mikro, ini minimal sudah mengikuti 3 program. Yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Yang terakhir, Okta dan juga saudara, calon peserta ini juga sudah harus terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Nah, sayangnya, tidak semua peserta Jam Sosted ini memenuhi syarat-syarat atau 5 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di ruk BPJS Penyaga Kerjaan, Anggoro Eko Cahyo juga sudah kembali membicarakan problem ini pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober kemarin. Setelah sebelumnya juga sudah pernah dikomunikasikan pada saat RDP dengan Komisi 9 pada bulan Juli lalu. Eko bilang, dari sekitar 41 juta orang yang terdaftar di BPJS Sostek, hanya sekitar 13 juta orang saja yang kemudian memenuhi syarat untuk menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Padahal, kalau yang kita tahu, Okta dan juga saudara, gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja ini terus berlanjut sejak tahun 2022 saja. Ini ada 25.114 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 di angka 60.000, 64.855 orang. Kemudian di tahun ini, dari bulan Januari hingga Juni saja, sudah ada 42.863 orang yang kena atau menjadi korban PHK. Ini datanya kami peroleh dari Kementerian Ketenangan Kerja yang diolah oleh Kompas.id. Nah, sejak implementasinya, Okta dan juga saudara, program JKP ini baru menyentuh 100.000 orang saja. Yang kemudian tentu ini masih kurang dari kalau yang kita hitung dengan total jumlah korban PHK dari tahun 2022. Nah, di rut BPJS Ketenaga Kerjaan, Eko Anggore Cahyono pun juga sudah bilang kalau pemerintah berencana melakukan revisi atau mengkaji ulang program dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keperekonomian juga sudah beberapa kali menyinggung agenda ini. Dari pembahasan terakhir, di rut BPJS Ketenaga Kerjaan ini bilang kalau pemerintah juga sudah serius untuk mengkaji program JKP. Namun, yang diingatkan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan adalah sebenarnya bagaimana kemudian ini pemerintah bisa memastikan ketahanan dana jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Karena dua dana ini, ataupun dana JKP ini merupakan dana yang diambil dari dua dana yang saya sebutkan tadi, okta dan juga saudara. Jadi tentu masih kita nampilkan bagaimana tindak lanjut dari pengkajian ulang atau revisi ini karena balik lagi. Kalau yang kita lihat datanya dan kita bandingkan juga dengan situasi global yang saat ini pasar tenaga kerja masih sangat tidak stabil. Jadi tentu pemerintah harus kemudian memperhatikan bagaimana nasib-nasib orang-orang yang kemudian terimbas dari PHK, okta. Ada sejumlah syarat untuk penerima JKP. Tentu pertimbangan soal berapa besar data pekerja kena PHK ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah supaya bisa dipenuhi oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Terima kasih. Junes Kompas TV, Renata Panggalo melaporkan dari kantor Kemenaker, Jakarta.